Kota Jayapura Direktora Terserse Kriminal Khusus Kolda Papua berhasil mengamankan empat truk bermuatan solar di sekitar Pasar Yoteva, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat Malam. Penangkapan itu terjadi setelah adanya laporan kelangkaan solar bersubsidi di Kota Jayapura akhir-akhir ini dari masyarakat. Polisi kemudian menelusuri laporan masyarakat sejak Jumat pagi. Setelah ditelusuri, polisi berhasil mengamankan empat truk bermuatan solar beserta pengemudinya. Barang bukti yang diamankan diantaranya empat truk, sembilan drum berisi 1.800 liter solar, tujuh jaringan berisi 245 liter solar, selang berukuran 1 cm dengan panjang 5 meter, satu mesin penyedot solar, dan satu buah aki. Saat ini pengemudi truk berinisial AS, AA, I, dan S telah diamankan di Mapolda, Papua. Polisi hingga kini masih terus menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum SPBU. Modusnya dengan melangsir bulat balik beli, tapi yang tertangkap dari hasil ini, nanti akan kita kembangkan apakah memang dari pihak SPBU-nya sendiri ikut-ikut bermain di situ, atau tidak nanti dari pengembangan, tetapi dari hasil yang kita dapat ini. Belinya di SPBU tanah hitam. Ini pemain amal. Kalau masalah seringnya mungkin tidak setiap hari, tetapi dalam waktu-waktu tertentu. Ini sesuai dengan arahan daripada.